Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan Untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group Saat ini saya sudah bersama dengan Moharam Chandra Lugina, askadi pemberitaan Lampung Post Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini Intro Perkuat inovasi untuk rakyat sejahtera Pertumbuhan ekonomi masih menjadi salah satu tolak ukur wujud kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan itu menjadi salah satu amanah para pendiri bangsa kepada pemerintahan Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh timpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Wajarlah jika pemerintah sangat memperhatikan pertumbuhan ekonomi ini Bahkan dihususkan setiap 3 bulanan alias triwulan Setiap kali muncul angka pun selalu disambut dengan upaya merancang strategi menaikkan angka-angka itu Dan antar pemerintah daerah juga saling bersaing untuk mendapatkan angka tertinggi Bukan untuk semua prestasi gengsi Lebih jauh untuk saling memberi motivasi antar daerah dalam mendorong pencapaian hasil tertinggai Sebab tingginya angka itu menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang baik Pasca pandemi COVID-19 pada 2022 Misalnya pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulang 2 sebesar 5,13% Angka itu ternyata berhasil dilangkahi pencapaian Lampung yang sebesar 9,12% Dan pencapaian bumi ruang jurai pun tercatat sebagai tertinggi se-Indonesia Secara nominal, produk domestik regional bruto, PDRB, Lampung Triwulan 4 2022 Dari atas dasar harga berlaku, ADHB, tercatat Rp103,76 triliun Ekonomi Lampung selama 2022 liter tumbuh 4,28% melampaui target yang ditetapkan 3 hingga 4%, Yaitu ye, kemudian produksi padi Lampung tahun lalu meningkat 8,16% dibanding 2021 Luas lahan panen padi juga meningkat 5,86% dari tahun sebelumnya dengan produktivitas padi 2,17% Lampung berpotensi besar sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional Setidaknya ada 11 indikator kinerja makro yang menjadi penilaian Yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita ADHB, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan indeks gini Kemudian, karena Lampung merupakan daerah agraris maka alat ukur lainnya adalah nilai tukar petani, pertumbuhan pet, kemantapan jalan provinsi, dan emisi gas rumah kaca Publik berharap besar agar perekonomian Lampung bisa terus tumbuh Sehingga peretasan kemiskinan terus dilakukan dengan penanganan dan kebijakan yang serius Untuk itu, Lampung harus terus menggenjot dan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki daya tumbuh ekonomi yang kuat Misalnya dengan pengembangan UMKM dengan dukungan permodalan, pemberdayaan ekonomi melalui pondok pesantren Sebab di Lampung banyak jadi perkembangan ekonomi berbasis syariah akan lebih luas Publik juga mengapresiasi upaya sehingga mampu mencapai pertumbuhan lebih tinggi dari capaian nasional itu Kini tinggal pemerintah daerah diharap mampu menciptakan peluang-peluang dari sumber daya yang ada itu Sehingga bukan hanya dapat bertahan pada nilai tinggi itu, melainkan terus meningkat seiring makin kreatifnya publik mengelola sumber daya yang ada Jangan ragu untuk dapat mengelola amanah dari rakyat sebagai pemilik sumber daya alam jika memang untuk kesejahteraan masyarakat Bukankah tujuan pembangunan adalah untuk kemakmuran sesuai keinginan funding fathar dalam konstitusi bangsa? Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya sebatas capaian prestasi tanpa imbas kemakmuran sebagai tujuan hakikinya Oke Lulul, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Puas kita kali ini? Untuk besok ya kita mengangkat tajuk tentang perkuatan inovasi untuk rakyat sejahtera ya Ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi Lampung ya yang cukup tinggi ya pada tahun di akhir 2022 ya tahun kemarin ya Bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi Lampung juga cukup tinggi ya dan menjadi yang tertinggi malah di Indonesia ya Oke menjadi yang tertinggi di Indonesia, saya ceritakan seperti apa pertumbuhannya bahkan melampaui nasional ya Betul, selama pertumbuhan ekonomi ini ya dari nasionalnya cuma 5,12% ya Lampung ternyata sudah bisa mencapai 9,12% ya Ini sebagai suatu prestasi ya khususnya bagi pemerintahan Provinsi Lampung Dan menandakan bahwa sektor ekonomi terus digenjot ya sama pemerintah Pemprov Lampung Sehingga bisa membantu masyarakat ya Karena sebelumnya pas pandemi itu banyak ini ya Sektor ekonomi yang cukup terpukul ya dengan terjadinya pandemi Sehingga pemerintah juga khususnya pemerintah Provinsi Lampung terus mengenjot ya Terutama sektor-sektor ekonomi yang memang bisa bergerak ya di masa-masa pandemi Sehingga bisa ikut turut juga memberikan penghasilan ya buat masyarakat sendiri Oke jadi dengan pertumbuhan ekonomi ini gitu ya itu tentunya bisa mensejahterakan masyarakat Nah Lampung melempaui pertumbuhan ekonomi secara nasional Apa sebenarnya yang bisa membuat Lampung begitu hebatnya dengan pertumbuhan ekonomi ini? Ini ya pemerintah khususnya pemerintah Pemprov Lampung ya Sudah melakukan berbagai upaya ya Sehingga perekonomian itu pasti pertumbuhannya bisa tetap terjaga ya Dengan adanya memberikan berbagai bantuan-bantuan ya buat sektor-sektor perekonomian Khususnya UMKM ya Ini ternyata sektor UMKM ini salah satu sektor yang mampu bertahan ya Di tengah deraan pandemi COVID-19 yang terjadi sekitar hampir 2 tahun yang lalu ya Dan mereka itu yang memberikan salah satu ya yang memberikan bantuan dari adanya Eh bukan bantuan ya Istilahnya memberikan dorongan ya dengan adanya pertumbuhan ekonomi Sehingga Lampung bisa mencapai pertumbuhan yang cukup signifikan ya Oke kita patut bangga sebenarnya Alwin ya Jadi memang terlihat ini bukti nyata Kinerja dari pemerintah atau pemerintah provinsi Lampung sendiri Dengan pertumbuhan ekonomi ini Tapi penasaran tentunya penilaian apa sih yang membuat Lampung ini dinilai Bahkan bisa naik drastis seperti itu ya Nah tapi tahan dulu lah dulu kita jeda sejenak Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana Karena kami akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami